Orang-orang Muqtazila sampai ke Eropa namanya rasionalism, mendulukan akal dari hadis dan Quran, sampai Amerika diganti namanya humanism, dari Amerika dibawa ke Indonesia oleh Nurkholismajid, diganti namanya jadi liberal. Kaum liberalis ini, Muqtazila ini mengatakan ciksa kubur tidak ada. Alasannya pertama karena amal belum diperiksa. Amal pertama diperiksa di hari kiamat, sholat. Kalau sholatnya beres, aman yang lain. Kalau enggak beres, masuk neraka, kan gitu. Setelah sholat sunatnya masih kurang juga, masuk neraka. Nah kan belum diperiksa. Maka ahlu sunnah wal jamaah menjawab, dikubur sudah diperiksa iman. Kalau iman dikubur diperiksa enggak beres, disiksa. Ditanya manrob buka, siapa Tuhan sembahanku? Robbi Allah, Allah Tuhan sembahanku adalah Allah. Selamat. Tapi kalau manrob buka, siapa Tuhan sembahanku? Hah, hah, hah. Ma'adri aku enggak tahu. Digebuk sampai hari kiamat dipukuli. Iman diperiksa dikubur. Manrob buka, mannabiyuka, manimamuka, manikhwanuka. Siapa Tuhan sembahanku, kitab apa yang kau perjadikan pedoman hidupmu, nabi, siapa nabimu yang kau ikuti sunnahnya? Siapa sahabat-sahabatmu dalam tempat kau bergaul? Orang soleh atau orang-orang bejat? Ditanya dikubur, enggak beres di siksa. Namanya siksa kubur. Azab kubur. Dan azab kubur ini hadisnya Bukhari Muslim. Rasulullah itu berdoa. Hadis Bukhari Muslim, Nabi menambah empat kalimat. Allahumma inni a'udhu wika min azabi jahannam. Ya Allah, sesungguhnya aku minta tolong diselamatkan dari azab jahannam. Wa min azabil qabri. Dan diselamatkan dari azab kubur. Wa min fitnatil mahyaya. Dari fitnah-fitnah kehidupan. Wal mamat. Dari fitnah kematian. Wa min fitnatil masihid. Dajjal dari fitnah Dajjal al-Masih. Berarti ada. Setelah hari kiamat diperiksa ibadah sholat. Dan ibadah lain. Kalau enggak beres, masuk neraka. Iman dikubur enggak beres, disiksa dikubur. Amal di akhirat enggak beres, masuk neraka. Tapi ada di surah yasin. Ini yang sering dipakai oleh orang-orang muqtazilah. Bahwa azab kubur tidak ada. Berkata orang-orang kafir dari kuburnya. Cilaka. Siapa pula yang membangkitkan kita ini dari tidur ini. Udah enak-enak tidur dibangunkan pula ini hari kiamat ini. Hadamah wa'adarrahman. Ada yang jawab. Ini yang dijanjikan Allah yang wahat pemurah. Dan telah benarlah rasul-rasul. Nah, kan mereka dikubur tidur. Enggak ada azab kubur. Mereka kan dikubur tidur. Ini kata mereka. Jawab kita. Akhidat al-sunnah wal-jamaah. Ketika malaikat Israfil diperintahkan meniup sangka kala yang pertama. Ditiuplah sangka kala oleh malaikat Israfil. Hancurlah seluruh langit dan bumi tanpa bekas. Dan matilah yang ada di bumi dan yang ada di langit. Mati semua. Kecuali yang diizinkan Allah. Untuk tidak mati. Yang tidak mati menurut riwayat. Malaikat Jibril tidak mati. Dengan tiupan sangka kala itu. Malaikat Jibril tidak mati. Malaikat Mikail tidak mati. Malaikat Maut tidak mati. Malaikat Israfil tidak mati. Orang dia ini up. Masa dia mati. Malaikat pemikul Arash tidak mati. Tapi malaikat penjaga kubur Mungkarnakir. Mati. Tiup sangka kala mati. Kemudian Allah matikan malaikat Maut. Allah matikan malaikat Israfil. Malaikat Mikail. Malaikat Jibril mati. Terakhir malaikat Maut dimatikan Allah. Tinggal Allah sendiri. Huwal hayyul qayyum. Kata Rasulullah selama empat puluh. Keadaan seperti itu. Allah sendiri. Langit bumi tidak mati. Hancur semua. Makhluk-makhluk, malaikat-malaikat mati. Manusia, jin, hewan semua mati. Tidak disebut Nabi empat puluh tahun atau empat puluh bulan. Yang jelas mati semua. Kecuali Allah. Setelah itu Allah hidupkan malaikat Israfil. Setelah empat puluh mungkin empat puluh tahun. Mungkin empat puluh bulan. Maka kata Allah. Ya Israfil sekarang kau tiup lagi sangka kala. Begitu malaikat Israfil hidup. Dia tiup sangka kala. Kali kedua. Maka hidup lagi tumbuh lagi. Manusia-manusia, hewan-hewan, malaikat hidup semua. Saat itulah orang kapil ngomong. Waduh celaka. Siapa menghidupkan kita. Udah enak-enak tidur. Dibidupkan lagi. Bakal disiksa lagi dong. Kira-kira begitu. Kenapa mereka waktu ditiup sangka kala hidup. Mereka bilang udah enak-enak tidur. Tidak disiksa. Karena yang nyiksa pun mati juga. Ketika sangka kala diciup yang pertama. Begitu maksud Surah Yasin itu. Paham? Oke. Terima kasih. Kalau paham bagus. Jangan terpengaruh sama jil-jil itu. Jil-jil. Jil-jil. Jil bersaudara itu. Jil-jil. Yang lain habis.